BMW yang sekarang lagi hype nih karena wagonnya Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Maverick Channel Nama gue Maverick Di video kali ini, gue akan membahas review tentang Wet Gloss Flat Nah, di belakang ini ada mobil BMW yang sekarang lagi hype nih Karena wagonnya yaitu adalah mobil M Touring 320 G21 Jadi, mobil ini di Indonesia hanya terdapat kurang lebih 20 mobil Nah, kebetulan customer yang ini adalah mobil ketiganya yang sudah di coating di Wet Gloss di tempat kami Jadi, di mobil pertamanya beliau sudah mencoba Di mobil BMW X1, mobil keduanya CR-V Dan ternyata hasilnya luar biasa Sampai ini adalah mobil baru, jadi benar-benar brand new dari dealer Langsung dikirim ke Wet Gloss Jadi, mobil ini tuh betul-betul langsung fresh dari dealer Bahkan, customernya pun belum mencoba dipakai untuk di jalan Nah, apa sih Wet Gloss? Wet Gloss itu adalah Pemplotation Atau kita sebut coating mobil atau pelapis cat Di mana kita adalah satu-satunya di Indonesia yang permanen Nah, artinya apa? Permanen itu keunggulannya Permanen dalam arti kita tahan terhadap gores Dan juga mempunyai daya kilat yang berbeda dengan orang lain Atau produk lain yang di mana kita harus ada perawatan setiap 6 bulan, 1 tahun Atau juga kalau misalnya nggak dipoles Seperti poles ya, kita nggak dipoles selama-selama akan susam Kalau Wet's ini sekali aplikasi, dia akan memiliki daya kilat yang panjang Ya, kita sudah mencoba di mobil-mobil 2-20 tahun lebih Ternyata mobilnya tuh masih hasilnya mengkilap dan luar biasa seperti mobil baru Selain itu juga Wet Gloss memiliki keunggulan Dia tahan terhadap jamur Dan juga tahan terhadap bahan-bahan kimia Nah, kimia itu apa sih yang sehari-hari Contohnya seperti getah pohon Itu kan kalau kena masuk dalam permukaan cat Itu merusak si warna catnya sehingga harus di-cat ulang terkadang Nah, Wet's juga tahan terhadap kotoran burung Jadi kalau kotoran burung itu sadis ya burung ya Jadi jangan anggap remeh si burung itu ya Kalau dia udah pup gitu ya Atau kencing itu bisa merusak ke permukaan catnya Nah, dengan Wet's itu hal-hal seperti itu semuanya aman Nah, bedanya kalau Wet's yang kali ini, yang di G2 1 ini Ini adalah Wet's Flat Jadi, dia bisa mematuhkan cahaya dengan sempurna Nanti teman-teman bisa lihat di videonya Dia betul-betul flat Kalau kita bercermin, itu kita bisa lihat muka kita itu betul-betul bening dan bersih Ya Bukan cuma flat aja, tapi dia juga permukaannya itu terlihat dalam Sehingga terlihat basah Terlihat wet Wet gloss ya, wet Terlihat basah Dan juga terlihat sangat mengkilap Nah, kalau misalnya bukan yang flat Biasanya, atau original fabric itu berkulur jeruk Jadi kalau kita ngaca, pasti kelihatan ada geribik-geribiknya gitu ya Seperti kulur jeruk Nah, itu yang membedakan Dan juga, wet gloss flat ini dia lebih tahan gores Dan juga lebih kuat dibandingin wet gloss yang biasa Nah, paling itu saja sedikit penjelasan Mengenai wet gloss Dan juga wet gloss flat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!